Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali jumpa dengan Pak Guru. Pak Guru kali ini membawakan lagi materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada kali ini masih dengan materi yang sama seperti yang kemarin, sistem penerangan. Pak Guru harap sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah dapat mengikuti Zoom kali ini. Yang belum dapat mengikuti Zoom kali ini. Dapat melihat video Pak Guru di YouTube. Nanti Pak Guru akan share juga materinya sehingga murid-murid dapat melihat materi akan Pak Guru berikan. Kemudian Pak Guru saja langsung masuk ke materi. pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan masih dengan materi yang sama seperti kemarin, perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Pak Guru mohon maaf, masih banyak suara-suara kendaraan yang lewat. Pak Guru harap itu bukan menjadi pengalang bagi kita untuk belajar. Yang pertama yang Pak Guru mau sampaikan di tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami komponen utama dalam sistem penerangan. Pak Guru masuk ke materi yang pertama itu komponen sistem penerangan. Yang pertama itu baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber tegangan listrik arus. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber arus yang berfungsi untuk mengalirkan alur-arus listrik ke berbagai sistem penerangan, misalkan penerangan lampu depan, lampu belakang. Kemudian tegangan listrik yang ada pada baterai itu sekitar 12 volt, mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ini adalah gambar baterai. Materi berikutnya itu fuse atau sekring biasa orang sebut. Sekring di sini berfungsi untuk mencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus. Kapasitas sekring yang ada itu sekitar 0,5 ampere sampai 30 ampere. Sekring yang dipakai pada kendaraan ada dua macam yaitu tipe tabung kaca atau biasa orang melihat catred. Dan yang kedua itu tipe bilah atau bled. Kemudian ini tipe tabung yang tadi Pak Guru bilang. Ini adalah tipe tabung, yang ini adalah tipe bled. Bisa dilihat ada berbagai macam warna. Berbagai macam warna sendiri itu biasa menunjukkan dari atau identitas sebagai jumlah ampere yang ada pada tahanan di fuse itu sendiri. Baterai berikutnya itu bagaimana cara untuk mengetahui kapasitas fuse. Yang pertama, kapasitas fuse sendiri itu berbeda-beda. Untuk mengetahui kapasitas fuse atau sekring, maka dapat kita lihat pada bodi fuzenya, biasanya di sana terdapat angka yang menunjukkan kapasitas fuse, misal dari 10 ampere, 15 ampere, dan lain-lain. Kapasitas arus pada fuse menunjukkan kemampuan fuse dapat mengalirkan arus. Bila arus yang mengalir lebih kapasitas fuse, maka akan putus. Jadi ketika ada aliran arus yang melebihi dari ukuran fuse yang telah dipasang, itu akan terjadi pemutusan pada komponen fuse sendiri guna mencegah terjadi pemanasan atau kebakaran pada kabel-kabel yang dilewati oleh arus listrik di sistem penerangan. Kemudian, untuk sekring tabung kaca merupakan sekring bertipe catrit terbuat dari tabung kaca berwarna bening dan tertransparan, memiliki penutup pada kedua ujung yang terbuat dari tembaga atau kuningan berlapis krom nikel. Diameter sekring tabung kaca ini umumnya berdiameter 1,4 inci atau sekitar 6,35 mm. Sedangkan untuk panjangnya bervariasi tergantung desain dan kebutuhan pada kendaraan. Ini adalah masing-masing ukuran-ukuran yang bisa kita ketahui jika kita melihat bagaimana kapasitas ampere itu diukur berdasarkan panjang dan diameter dari ciri-ciri untuk pembedaan dari penggunaan sekring itu sendiri. Sekarang 4 ampere, 5 per 8 inci. Ini satuannya masih pakai inci, kalau lebih jelasnya lagi bisa menggunakan satuan milimeter dikonversi dari 5 per 8 ini dikonversi menjadi berapa milimeter. Pada fuse blade terdapat warna-warna yang menunjukkan kapasitas dari fuse tersebut berbeda dengan fuse tipe tabung, karena untuk fuse tipe tabung tidak berwarna. Sebenarnya warna pada fuse tipe blade digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembacaan kapasitas fuse, walaupun sebenarnya angka yang menunjukkan kapasitas fuse sudah tertera di fuse. Ini adalah gambar-gambar fuse tipe blade. Bisa dilihat di layar bahwa ada beberapa fuse yang bisa kita lihat di layar ada beberapa warna dan beberapa satuan ukuran ampere yang bisa dilewati. Misalkan kita lihat di sini untuk warna coklat kekuning-kuningan atau warna bisa sebut orange 5 ampere. Yang ini, kemudian yang 7,5 yang ini warna coklat, yang 10 ampere warna merah, yang 15 ampere, kita cari ini yang warna biru, yang 20 ampere warna kuning, ini 25 ampere, dia tidak ada di sini, tapi dia itu tidak berwarna, oh ada ini tidak berwarna, dia biasa tidak berwarna, tapi biasa kalau kita bilang ini warna putih. Yang terakhir, yang 30 ampere warna hijau, ini dia yang warna hijau, bisa dilihat di layar. Fuscible link, ini sebenarnya fungsinya juga sama seperti secring atau fuse, ini gunanya untuk mengamankan sistem rangkaian kelistrikan yang ada pada mobil, cuma di sini kapasitas arus yang dipunya oleh fusible link ini lebih besar. Seperti tadi yang Pak Guru jelaskan, kapasitas fuse blade ini cuma bisa mencapai 30 ampere atau 35 ampere, sedangkan untuk fusible link di sini bisa mencapai sampai 100 ampere. Kapasitas fusible link di sini, yang Pak Guru bisa kasih lihat, yang pertama itu 30 ampere, luas penampangnya pada fusible link 0,3, identifikasi warna-warna merah muda, untuk 40 ampere warna hijau, untuk 50 ampere warna merah, untuk 60 ampere warna kuning, untuk 80 ampere warna hitam, untuk 100 ampere warna biru. Ini bentuk dari fusible link, yang biasa dilihat kalau kita mau lihat sebenarnya terdapat pada box-box secaring, biasa orang bilang di beberapa model biasa terpasang pada depan kendaraan, di dekat mesin atau baterai. Kunci kontak di sini Pak Guru masuk ke kunci kontak, kunci kontak di sini berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan atau memutuskan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga dari baterai. Jadi sebelum diberikan ke saklar-saklar, arus dan arus itu terlebih dahulu melewati kunci kontak untuk gunanya sebagai pemutus dan penghubung di sistem kelistrikan. Di kunci kontak sendiri itu ada empat terminal, bisa kita lihat, bisa dicari, nanti bisa kita perhatikan. Yang pertama itu terminal B, itu dia sambung ke baterai. Terminal IG, ini untuk positive coil pengapian, serta terminal IG regulator, serta beban lainnya yang membutuhkan. Yang ketiga itu terminal ST, dihubungkan dengan terminal 50 selenoid starter. Ini untuk sistem starter. Yang keempat ini terminal ACC, ini untuk sistem penerangan, audio, tape, dan lain-lain. Ini gambar kunci kontak, ada mode lock, ini untuk mengunci stir supaya tidak goyang. Ini ACC untuk kelistrikan penerangan dan audio dan tape. Ini on, ini untuk mengaktifkan beberapa komponen. Kemudian start ini untuk menyalakan engine atau mesin. Kabel penghantar. Kabel penghantar berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen pada sistem penerangan dan menghantarkan arus listrik ke rangkaian sistem penerangan. Kabel penghantar terbuat dari tembaga yang diberi isolator agar tidak terjadi hubungan singkat. Jadi ini kabel-kabelnya ini dilapisi dengan kabel yang biasa terbuat dari karet atau apapun itu yang gunanya untuk melapisi dari aliran arus yang mengalir agar tidak terjadi hubungan singkat yang terjadi pada sistem penerangan itu sendiri. Bisa kita lihat di sini adalah gambarnya. Yang ini yang Pak Guru bilang, ini kabel penghantar. Dia terdiri dari berbagai macam warna. Dan ini pada warna-warna tersebut sendiri itu mempunyai kode-kode yang bisa kita pahami. Berikutnya itu konektor di sini berfungsi sebagai tempat penyambungan kabel. Melindungi sambungan dari kotoran. Dapat mungkin sambungan dapat terpisah dengan mudah karena konektor ini atau orang bilang soket, soket biasanya kalau Pak Guru dengar dari beberapa bengkel-bengkel, ini ada dua konektor tipenya, ada tipe laki-laki atau biasa male, tipe perempuan. Jadi ini konektor bisa disambung dan dilepas. Pada konektor juga terdapat nok agar dalam penyambungan lebih mudah untuk menjamin sambungan agar lebih kuat. Maka konektor dipasang pengunci. Bisa kita lihat di sini. Ini yang tipe male, ini yang kedua tipe perempuan, tipe female. Berikutnya ini flusher. Pak Guru dijelaskan, flusher berfungsi sebagai penghubung dan penut pemutus arus secara periodik atau berkala guna menghasilkan kedipan pada lampu tanda belok sebanyak 60 sampai 120. Ada juga yang 80 per menit. Sesuai itu tergantung dari beberapa spesifikasi yang dibuat pada beberapa pabrikan mobil. Di flusher sendiri ada tiga jenis. Yang pertama itu tipe kapasitor. Yang kedua tipe bimetal. Yang kedua tipe transistor. Tipe kapasitor disini memanfaatkan sebuah kapasitor dan resistor untuk mengontrol kedipannya. Jadi ada dua komponen lagi di dalam. Di dalam flusher itu ada kapasitor dan resistor. Nanti gunanya untuk apa? Silahkan ada ada searching. Ini menjadi tugas untuk kalian nanti. Yang kedua itu flusher tipe bimetal. Di sini memanfaatkan pemuayaan bimetal untuk mengontrol kedipan bimetal terdiri dari dua buah logam. Biasanya itu kuningan dan baja digabung menjadi satu. C. Flusher tipe transistor. Di sini memanfaatkan multivibrator oscilator untuk menghasilkan pulsa atau denyutan on-off yang kemudian akan diarahkan ke flusher atau turn signal relay mengelawati amplifier atau penguat listrik. Ini adalah jenis-jenis flusher. Ada tipe dua kaki, ada tipe tiga kaki. Yang ini BL untuk lampu. B ini dari baterai. Kemudian ada yang tipe tiga kaki. Yang satu ini lari ke baterai. Yang E ini earth atau biasa yang ground. Jadi ini sambung ke ground. Ini ke lampu L. Pak Guru jelaskan saklar. Saklar berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus pada suatu rangkaian. Terdapat beberapa jenis saklar yang pada kendaraan. Yang pertama itu saklar putar atau saklar tekan, saklar tuas, dan saklar kombinasi. Saklar putar di sini mempunyai kotak poin yang sudah diatur suatu sumbu di atas. Sebuah permukaan yang bundar atau plat. Dan dioperasikan dengan cara memutar saklar. Saklar berarti dia diputar ya. Nanti Pak Guru kasih lihat. Yang ini biasanya orang putar. Diputar untuk mengaktifkan beberapa komponen lampu. Kemudian saklar tekan di sini mempunyai kontak poin dan dioperasikan dengan jalan menekan saklar tombol. Kemudian saklar tuas di sini kontak poin dan sekitar tuas dioperasikan oleh gerakan tuas ke atas, ke bawah, dan ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian yang terakhir saklar kombinasi ini merupakan gabungan dari ketiga saklar di atas. Ini adalah saklar yang ada pada, biasa di bawah setir kendaraan. Kita biasa melihat beberapa saklar tuas, tekan, dan putar. Itu untuk gunanya mengaktifkan beberapa lampu atau biasa juga ada komponen wiper. Biasa juga diaktifkan di bagian kiri ini, biasa di sini. Relay. Pak Guru jelaskan lagi, relay di sini berfungsi untuk sebagai penghubung dan pemutus harus secara elektromagnetik. Relay dapat bekerja karena adanya medan magnet yang digunakan untuk menggerakan saklar. Jadi Pak Guru umpamakan jika ada sebuah aliran listrik yang melewati aliran listrik yang berbentuk kumparan dan mendapati massa, ini akan terjadi suatu medan elektromagnetik sehingga dapat membuat suatu saklar yang berada di atas kumparan yang di aliran arus, itu terjadi suatu gemagnetan sehingga menarik saklar yang tadinya off menjadi on. Di relay sendiri itu terdapat empat buah terminal, yang diantaranya itu ada terminal 30, ini penyedia arus dari baterai, terminal 87 sebagai terminal penghubung dengan beban kelistrikan, beban kelistrikan di sini maksudnya seperti lampu-lampu dan lain-lain. Kemudian di sini 85 ini sebagai sinyal dari saklar utama untuk menentukan kapan relay bekerja. Jadi sebelum ke relay, ini suatu misalkan penyambungan kabel itu harus melewati dari saklar utama menuju ke, relay itu menuju ke terminal 85. Kemudian 86 di sini merupakan massa dari selenoid yang terpasang di dalam relay. Jadi dia ke massa atau ke ground di dalam relay. Ini bisa kita lihat di layar, bisa di sini ada kode-kodenya 30, 87, 85, 86. Jadi 30 ini sambung di ke 87. Ini di sini, ketika ini dari terminal 85 sebagai sinyal dari saklar utama. Jadi sinyal itu masuk ke 85, kemudian terjadi kemagnetan di sini. Kemagnetan terus, Pak Guru Lanyi, signal dari saklar utama menuju ke 85, melewati beberapa kumparan, kemudian menuju ke 86, dan menuju ke 86, ini kan massa menuju ke 86. Akhirnya aliran arus itu mendapati massa, sehingga terjadi aliran elektromagnetik, sehingga membuat konektor yang di sini semula dari off. dia akan menuju ke, menyambung ke terminal 30, sehingga aliran arus dari relay itu dapat diteruskan ke beban atau ke lampu-lampu. Pak Guru jelaskan di sini, lampu-lampu di sini berfungsi sebagai sumber cahaya yang merupakan dari aliran arus kristik yang mengalir melalui kawat, yang memiliki tahanan serta titik lebur tinggi sehingga menimbulkan panas dan cahaya. Di sini ada, Pak Guru jelaskan ini tipe semi-silet beam, ada bola lampu biasa atau biasa orang dari lampu pijar, ada bola lampu quartz halogen di sini, dia ada dua tipe, tentunya berbeda ada kelemahan dan kelebihannya yang dapat kita pelajari. Sekian dari apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!